Oke kali ini saya mau sharing aja ya, sharing kalau kita sepedaan Perlu nggak sih kita pakai perlengkapan-perlengkapan gitu ya Kayak misalnya ini ya, speedometer, kemudian smartphone, ya kan Kemudian smartwatch, kemudian yang terakhir nih, cyclocom Perlu nggak sih, atau penting nggak sih Itu kalau perlu atau pentingnya sih terserah masing-masing ya Cuman yang paling penting sih ya jelas sepedanya lah Kalau nggak ada sepeda ya, namanya bukan sepedaan, ya kan Tapi saya mau sharing aja gitu Kalau awal-awal kita sepedaan tuh memang kita nggak ngerasa perlu sih Soal pakai perlengkapan kayak gini ya Tapi seiring waktu biasanya kita semakin senang sepedaan Tapi pengen tahu kan, kita ini kecepatannya berapa sih Jarak kita tuh berapa gitu kan Terus jarak tempuh waktunya tuh berapa gitu Nah itu cukup, kita biasanya pakai beli awal-awal tuh beli ini nih Apa namanya, speedometer nih Nah dari speedometer nih kita bisa tahu speed kita berapa, jarak tempuh berapa, kemudian waktu tempuh kita berapa Bisa tahu sebatas itu Kemudian kita kadang-kadang kan setelah ini juga pengen tahu statistik kita nih Statistik kita nih, nah kita lihat di mana ya Ya biasanya sih salah satunya bisa pakai ini Smartphone ya kan Pakai aplikasi sepeda Biasanya tuh kita connect ke Strava atau Relief ya Tapi sekarang orang banyak pakai Strava sih ya Itu udah umum lah ya orang pengen tahunya Strava Nah kemudian gara-gara Strava itu Banyak akhirnya yang beli perlengkapan yang bisa connect sama Strava Misalnya smartwatch ya kan Smartwatch cari yang bisa connect ke Strava Ya kan Kemudian Cyclocom Itu juga bisa yang connect ke Strava Nah kalau ditanya Penting sama tidak pentingnya Ya dibilang penting ya Penting dibilang enggak ya Enggak juga sih Tergantung masing-masing orang aja Kalau saya sendiri sih Saya enggak penting sih Tapi perlu lah gitu Karena kan kita pengen tahu Apa ya Progres kita dalam bersepeda itu seperti apa sih Makanya Kalau saya sih saya perlu lah gitu Tapi kalau awal-awal cukup pindah Pakai speedometer dulu ya Nanti baru Cuman di speedometer ini Enggak ada ini Misalnya koneksi Ke detak jantung kita berapa Itu enggak ada Makanya kita butuh Smartwatch ya kan Smartwatch tuh bisa tahu Detak jantung kita berapa Nah Kemudian nanti kita juga pengen tuh Ah power kita berapa sih Itu biasanya power dihitung dari Candence ya Candence itu Putaran Apa Kita kayuh itu Dalam Satu menit itu berapa gitu loh Nah Itu bisa ada di ini Cyclocom ini Di smartwatch gak bisa Terus Cyclocom ini ya paling komplit lah Kita bisa tahu detak jantung kita berapa Cepatan berapa Jarak berapa Map juga ya Kita bisa map Ada kayak GPS gitu ya Kemudian Ya paling lengkap lah Kalau ini Kalau Cyclocom ini paling lengkap Cuman tetap Kita butuh Smartphone ya Smartphone untuk Konek ke Strava Biar kita tahu Progres lah Progres sepedaan kita tuh Berada peningkatan apa enggak gitu Ya udah gitu aja Sharingnya Semoga bermanfaat Thank you